Cara mengisi libur sekolah bagi anak-anak bisa dilakukan dengan berkemah sambil bercocok tanam di Kelaten Jawa Tengah. Nah hasil panen sayur mereka lalu dibuat kreasi makanan sesuai keinginan. Suka bingung gak sih ngisi libur sekolah yang seru buat anak-anak apa? Lihat deh, kegiatan yang satu ini berkemah sambil menanam sayur. Sepertinya bisa jadi salah satu referensi. Iya, di Kelaten Jawa Tengah, peserta kemah mulai dari siswa SD dan SMP menginap selama dua hari di tenda. Lalu mereka menanam sayur hidroponik, memanennya, dan membuat kreasi dari hasil sayuran yang dipanen. Senang sih bisa dapat ilmu yang baru di sini. Seperti apa ilmunya? Tentang hidroponik ini cara penanamannya, terus gimana cara mandiri juga di kemah. Kegiatan berkemah seperti ini diharap dapat meningkatkan kecintaan anak-anak pada lingkungan. Tujuan dari kemah ini adalah untuk membentuk anak-anak yang mandiri, utamanya. Kemudian memberikan mereka banyak sekali pelajaran edukasi ya. Edukasi baik itu mulai dari edukasi soft skill, tanam menanam. Dalam setiap kegiatan, penyelenggara membatasi dengan 35 peserta saja dari berbagai daerah. Agar lebih mudah mengontrol dan mendapat hasil maksimal. Krisnya Agung melaporkan dari Kabupaten Kelaten Jawa Tengah.